Dan inilah aguan ema yang akan kita ganti media tanamnya kawan Ini kurang lebih 17 bulanan sebelum saya ganti media tanamnya Kita lihat akarnya sudah memenuhi, sudah full ya kawan Sudah rumput, sudah berebutan nutrisi makanan Poporositasannya pun berkurang Jadi sudah saatnya kita ganti media tanam yang baru Rumput-rumput sekali anaknya masih sudah banyak sekali Kita pindah ke media tanam yang baru Dan sebagai persiapan pemilihan media tanam Kita hilangi media tanam lama dulu kawan Cara paling mudah simpau sederhana dan gampang dilakukan adalah Kita sentor dengan air Sampai semua media tanam tanah yang lama luntur atau hilang Sekaligus sebagai penyegaran akar-akar tanaman rumput aglonema ini Terima kasih telah menonton! selamat menikmati lakukan sampai media tanamnya ini benar-benar bersih kawan pergantian media tanam ini juga berfungsi untuk menghindari serangan jamur atau bakteri kawan karena kalau lama-lama ada kemungkinan bakteri atau jamur itu menyerang makanya harus rutin kita lakukan pergantian media tanam selain fungsi utamanya adalah nutrisi dari media tanam yang lama ini sudah mulai berkurang jadi untuk tanaman agronema itu normalnya kawan tiap dua sampai tiga bulan sekali kita lakukan penambahan media tanam dan setiap minimal enam bulan sekali atau maksimal enam bulan kita lakukan pergantian media tanam karena ini rumpunya banyak mantap kawan nanti akan saya buat untuk dua pot sudah selesai kawan saatnya kita pindahkan dan inilah media tanam yang saya pakai kawan yang simpel murah gampang dicari saya yakin di semua tempat pun ada yaitu cuma campuran tiga bahan yang pertama sekam mentah yang sudah di fermentasi sterilisasi sekam bakar dan kompos dari kejaunan dan rumput dengan perbandingan perbandingan masing-masing dengan perbandingan masing-masing medianya tiga sekam mentah satu sekam bakar dan satu kompos rumput karena agronema itu akarnya akar lunak ya kawan jadi itu media tanamnya itu harus yang gampang ditropos atau diselip-selipin oleh akar-akar agronema yang akan muncul nah akhirnya kita pakai yang seperti ini mudah, simple murah, gampang dicari dan campurannya pun cuma seperti ini kawan karena ini saya buat video jadi cuma seperti ini kalau biasanya setelah seperti ini kawan saya semprot dengan insektisida dan fungisida tapi nanti kelamaan ya kawan saya semprotnya nanti di luar video aja atau off the record udah ambil agronema makan yang rumput sekali akarnya panjang-panjang banyak lalu kita potong pas di tengah sejarahnya sedikit ya kawan ini dulu pun saya ini pecah bonggol apa tanam bonggol kawan seperti ini kurang lebih 7 bulan sudah seperti ini kawan sudah dapat 1 rumpun ini pun rumpun satunya nanti akan saya tanam di media tanam di pot yang lainnya untuk menanamnya pun mudah kita isi potnya ini 4 per 5 atau 3 per 4 akarnya ini kita panjang-panjangan usahakan jangan sampai ada akar yang diputus atau terputus atau dipotong untuk menanam tanaman yes itu pun harus disesuaikan antara tanaman yang kita pakai dengan ukuran pot jangan kebesaran atau jangan kekecilan karena ini kalau saya tanam di pot 1 kekecilan makanya saya pakai 2 pot kalau kebesaran nanti kita membazir di penyiriman penyiraman pemupukan pemberantasan hama pemberantasan cemur dan perawatan sangat simpel dan mudah cara gampang mudah simpel cepat untuk pergantian media tanam untuk tanaman agronema terimakasih